Gelar juara tunggal putra All England 2024 yang diboyong Jonathan Christie setelah mengalahkan rekan senegara, Antoni Sinisuka Ginting menjadi catatan sejarah baru dalam dunia bulu tangkis nasional. Pasalnya, Laga All Indonesian Final pada turnamen berkategori BWF Super 1000 itu terakhir kali terjadi pada edisi 1994 saat mempertemukan Haryanto Arbi dan Ardi Wiranata. Pelatih tunggal putra Irwansyah saat ditemui di pelatnas PBS Icipayung, Jakarta, Rabu 20 Maret mengaku gembira dan senang dengan pencapaian kedua anak asuhnya. Irwansyah bercerita dirinya turut memberikan masukan dan motivasi kepada Jojo dan Ginting pada malam menjelang pertandingan agar tampil maksimal serta sportif pada partai puncak yang berlangsung di utilita arena Birmingham Inggris itu. Final, malam final itu memang saya panggil lagi dua-duanya di kamar untuk diskusi bukan mengenai satu permainannya bukan tapi saya cuma minta bagaimana mereka menunjukkan sportifitas di lapangan karena kan ini tunggal putra dua-duanya dari Indonesia. Ya itu aja sih dan saya bilang ya saya bangga sama mereka. Irwansyah bersyukur anak didiknya mampu menyabet gelar juara dan runner-up di All England secara bersamaan. Tak hanya berdampak positif bagi atlet, gelar juara itu juga membuat Irwansyah lebih termotivasi untuk mencetak pebulu tangkis tunggal putra di kaliber dunia lainnya di Pelatnas Cipayung. Selain Jonathan Christie, tim bulu tangkis Indonesia juga mengamankan satu gelar lainnya di All England 2024. Pasangan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menjadi juara di nomor ganda putra setelah mengalahkan Aron Chia Sohwoiwik asal Malaysia dengan dua gim langsung. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartagan. Terima kasih telah menonton!